Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sedangkan dari Zara Frikar penyidik mendapatkan temuan fantastis uang senilai 920 miliar rupiah dan emas batangan 51 kilogram. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini selasa 29 Oktober 2024 dengan tema ASA untuk korps adiaksa bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang, emang selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak ikut terima. Jangan-jangan. Di jaringnya ada katanya. Enggak ya? Tidak ya? Ini kita melihat ada gerakan terbaru di korps adiaksa yang sayangnya, Bang, menangkap hakim. Ini kan harusnya penegak-penegak hukum bekerjasama untuk memberantas kejahatan. Tapi malah yang terjadi sebaliknya. Kita akan lihat editorial itu, tapi sebelumnya Pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita. Kita ke editorial langsung pada hari ini diberi judul ASA untuk korps adiaksa. Pertanyaannya, Bang Elman, ini kasus besar sekali sebetulnya. Tapi apakah kemudian kita akan bisa melihat korps adiaksa, kejahatan agung, akan benar-benar menuntaskan kasus ini setuntas-setuntasnya? Atau jangan-jangan karena ada uwuh pakewuh, tidak enak sesama penegak hukum, akhirnya hanya seseorang ZR saja nanti yang akan menjadi pesakitannya. Bagaimana, Bang? Ya, memang ini kesempatan ya. Ini momentum yang paling tepat. Ketika Presiden dalam pidato pertamanya, bagi Presiden secara tegas mengatakan perang terhadap korupsi. Sampai kemana pun, sampai ke antareksa pun akan kita kejar. Dengan pasukan khusus. Jadi ini kan inline dengan sebetulnya apa yang dilakukan oleh aparat dari kejaksaan ini. Ketika ada kasus yang menyangkut korps kehakiman, dari pengadilan negeri sampai ke mahkamah agung, inilah kesempatan untuk bersih-bersih. Kesempatan kepada kita untuk membongkar, benar nggak Markus itu? Yang sudah diakui itu oleh seorang Zaroff. Nah, tapi kalau kita lihat kenyataan apa ini, kasus yang menimpa ruang-ruang yang menyinggah tiga hakim di Surabaya ini kan, bukan hanya benar, faktanya begitu. Sudah tangkap tangan, uangnya juga ketemu. Jadi, Markus itu bukan hanya isapan jempor, bukan isu. Nah, ini yang harus dibongkar. Kalau menurut penjelasannya si Jaroff Rekar itu kan, selama 10 tahun dia mengumpulkan uang hampir 1 triliun itu. Yang habis digeledah di rumahnya. Dan dia ceritakan itu mulai 2012 sampai 2022. 920 M, tambah 51 kilogram emas. Berarti 1 triliun kurang lebih. Ini kan harus diungkap, harus dibuka seterang-terang menerangnya. Uang ini sebetulnya dapat dia dari kasus mana aja nih. Nah, jangan-jangan dari situ ada okonom hakim agung, ada okonom hakim di pengguna tinggi, ada okonom hakim di pengguna negeri. Kita kena tahu. Jadi, selama 920 M ini, Jaroff ini mendapat gratifikasi suap dari mana ini? Nah, ini yang harus kita dorong kejaksaan agung mencari satu persatu. Jadi, setiap sen itu diterjemahkan dengan siapa pelakunya. Jadi, jangan sampai ada sen yang menjadi gelap nanti kan. Jadi, 1120 M itu dibuka, ini dengan siapa? Ini dengan siapa? Walaupun nanti memang akan kelihatan lah. Jangan-jangan 10, 20 okonom hakim agung, kita gak tahu kan. Okonom hakim di pengguna tinggi, di negeri kita gak tahu. Atau juga menyangkut okonom pengacara. Pengacara. Yang jangan-jangan kemudian juga sudah menjadi orang penting di republik ini. Nah, itu kan susah bang. Jangan-jangan juga ada okonom di, dari kejaksaan juga kita gak tahu kan. Kedirinya sendiri. Kedirinya sendiri kan. Ada okonom di pendekat hukum yang lain, kita akan gak tahu kan. Nah, itulah kita dorong kejaksaan agung betul-betul membuka. Dan kita yakin kejaksaan agung itu akan buka ini. Kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa nilai editorial media Indonesia untuk hari ini. Selasa 29 Oktober 2024. ASA untuk Korps Adiaksa. Namanya bangkai, pasti beraroma busuk. Dan seperti pribahasa, meski sudah disembunyikan secara terstruktur dan sistematis selama berpuluh tahun, bau bangkai pasti akan tercium juga akhirnya. Ironisnya, aroma tidak mengenakan itu kini bermunculan dari lembaga peradilan. Institusi yang mestinya menjadi harapan bagi masyarakat dalam meraih keadilan itu, ternyata memperlihatkan perilaku busuk aparatnya. Hmm, pergerakan mereka juga sistematis. Setidaknya sudah ada tiga hakim, kuasa hukum, dan mantan pejabat di Mahkamah Agung atau MA yang terjerat dalam praktek busuk itu. Mereka telah bermufakat untuk membebaskan Gregorius Ronald Tanur atas kejahatan yang menewaskan dini Sera Afrianti. Tiga hakim pengadilan negeri Surabaya yakni Erintuwa Damanik, Mangapul, Heru Hanindoyo, Advokat Lisa Rahmat, dan mantan kepala badan diklat hukum dan peradilan Mahkamah Agung atau MA, Zarov Rikard bersekongkol, mengangkangi keadilan dan tanpa malu-malu, membuat keputusan yang benar-benar di luar akal sehat. Mereka membebaskan terdakwa yang oleh jaksa dituntut 12 tahun penjara. Semua itu demi uang. Untuk kasus Ronald Tanur, majulis kasasi tidak sampai menanggalkan akal sehat dan nurani. Mereka tetap memfonis bersalah meski dibawah dari tuntutan jaksa. Ronald Tanur kini harus mulai menjalani tahanan sesuai fonis kasasi 5 tahun penjara. Dan dari proses yang berkembang, penyidik juga mendapati temuan yang luar biasa di luar akal sehat. Mereka menyita sekitar 20 miliar rupiah dari kediaman tiga hakim dan pengacara. Sedangkan dari Zarov Rikard, penyidik mendapati uang tunai dengan berbagai mata uang nyaris, 920 miliar rupiah dan emas batangan 51 kilogram. Dari nilai sitaan saja, sudah tidak masuk akal bagaimana mungkin seorang pejabat di lingkungan penegak keadilan mampu mengumpulkan uang dengan nilai hampir 1 triliun rupiah itu dalam kurun 10 tahun. Itu pun masih sitaan berupa uang yang didapati penyidik di kediaman Zarov Rikard. Belum lagi uang hantu yang boleh jadi disimpan dalam berbagai bentuk dan di lokasi lain. Yang pasti, itu semua tidak dimasukkan dalam laporan harga kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebab, berdasarkan LHKPN pada 2021, Zarov mencatatkan harta miliknya senilai 51,5 miliar rupiah. Tentu tidak ada yang salah bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk memiliki harta. Dan sepanjang semua harta itu diraih dengan cara halal, tidak ada yang perlu disembunyikan dari LHKPN. Sehingga, melihat harta gendut Zarov Rikard, tentu membuat masyarakat geleng-geleng kepala. Dari besarannya uang yang disita, nilai itu lebih besar bila dibandingkan dengan harta beberapa koruptor yang sudah disita selama ini. Perilaku Zarov Rikard juga bertolak belakang dengan perjuangan sejumlah hakim yang terpaksa sampai mogok kerja lantaran tidak naik gaji selama 12 tahun. Di saat hakim ada yang harus terjerat pinjaman online atau pinjol, demi memperjuangkan keadilan masyarakat, ternyata ada anggota keluarga besar MA yang meraih pulus dengan memperjual belikan keadilan. Penyidik mendapatkan pengakuan kalau Zarov Rikard bukanlah pemain kemarin sore. Dia sudah terbiasa menjadi maklar kasus sekitar 10 tahun sebelum pensiun pada 2022. Sehingga Zarov mulai terbiasa membantu para pihak yang berperkara sejak 2012. Itu baru dari pengakuan yang diperoleh penyidik kejaksaan. Tidak tertutup kemungkinan aksinya sudah berlangsung jauh sebelum itu. Korps Adiaksa, jangan ragu untuk mengungkap jejaring Zarov Rikard dalam beraksi. Tidak mungkin perantara bekerja seorang diri. Maklar hadir karena memiliki jaringan. Mereka dianggap sebagai pihak yang memiliki akses ke hakim. Makanya, meski sudah berstatus pensiunan, Zarov Rikard juga mengaku sudah berkomunikasi dengan majelis hakim kasasi di kasus Ronald Tanur meski uang 5 miliar rupiah belum diserahkan. Mereka menjadi perantara antara pihak yang berperkara dan pemberi fonis. Ketika praktek sebagai perantara melibatkan uang, bisa dipastikan ada yang tidak beres di situ. Entah karena ingin mempercepat, memperlama, memenangkan, atau mengalahkan pihak tertentu di satu perkara. Zarov Rikard tentu memiliki seluruh catatan itu. Publik berharap dan mendukung dengan sekenap daya kepada kejaksaan agung untuk tidak ragu, apalagi kendor, mengungkap jejaring mafia peradilan. Kembalikan lembaga peradilan sebagai harapan bagi masyarakat, bukan sebagai pasar bagi penjual beli keadilan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, namanya bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan sekarang, Bang Yaman, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun. Pak Gayus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leonard, Pak Eman. Pak Gayus, Bapak menjadi Hakim Agung tahun 2011 sampai 2018, betul ya Pak ya? Iya, betul sekali. Berarti mungkin mengenal Pak Zara Frikar ini, Pak Gayus? Saya kenal, kami di satu gedung yang sama, teman-teman saling kenal, walaupun pada bidang yang berbeda, yang bersangkutan beliau bukan Hakim, tapi kepada jajaran kesegdianan. Sehingga ya kenal, baik. Beliau juga orang yang baik, ya, yang nice lah. Jadi biasa kita kenal. Seperti yang diberitakan di banyak pemberitaan, Pak Gayus kan dikatakan bahwa Zara Frikar mengaku, Pak, kepada penyidik Kejaksaan Agung bahwa dari tahun 2012 sudah mengatur, ya, membantu mengatur atau menjadi perantara sekian kasus. Kalau Anda lihat dengan gebrakan terakhir ini, Pak Gayus, ini Kejaksaan Agung akan bisa menuntaskan setuntas-setuntasnya, seterang-benderangnya selama 10 tahun menurut pengakuan Zara Frikar, itu akan ketahuan uang itu dari siapa, menyuap di kasus apa, melibatkan oknum mana, atau memang kita nanti akan melihat ujungnya pun tidak terlalu jelas. Menurut Pak Gayus, seperti apa? Ya, kita punya harapan besar kepada Kejaksaan Agung, yang melampaui tindakan-tindakan dari KPK dalam hal ini, dan memang sesungguhnya usur KPK itu banyak dari Kejaksaan Agung, dari Kejaksaan, maksud saya, atau Polisi. Nah, tetapi saya memandangnya adalah satu prestasi yang luar biasa, yang perlu diapresiasi, walaupun menggunakan paradigma hukum progresif. Apa itu artinya? Artinya, Kejaksaan Agung lebih menghentikan kepada prinsip dari tugas ini, atau hal yang prinsipil dalam hal yang dilakukan, tapi menyampaikan prosedural. Ini konsep hukum progresif. Lebih kepada ekstensi dari apa yang telah dilakukan, dengan sedikit mengatakan prosedur. Itu yang saya temukan, berarti ini menggunakan paradigma hukum progresif, yang kita kenal, digagas oleh Prof. Satip Torak Harjo. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang mungkin nanti bisa diprotes juga banyak pihak melalui hukum acara. Bagaimana pengerti OTT, karena ini bukan OTT. Misalnya seperti itu, dan ini bisa bermuara ke pra-peradilan. Namun kami mengapresiasi, saya pribadi mengapresiasi juga sangat kepada Kejaksaan Agung yang melampaui KPK yang menjadi bidangnya. Oke. Pak Gayus, kalau kemudian kita optimis bahwa Zaroff akan menceritakan sejelas-jelasnya, Pak, bahwa 920 miliar plus 51 kilogram emas batangan itu diperolehnya dari sekian kasus, kasus yang melibatkan pengadilan mana, melibatkan oknum hakim, oknum panitra, atau yang lain, itu akan bisa kemudian menjerat oknum-oknum ini, atau bagaimana Pak Gayus? Saya pikir yang bersangkutan bisa menggunakan haknya yang terakhir untuk mengurangi beban kesalahannya, yaitu menjadi JC atau Justice Collaborator. Beliau menceritakan semua dengan lengkap, dengan pihak-pihak yang akan terkait, lalu ini akan meringankan yang bersangkutan, baik di depan pengadilan, maupun di mata masyarakat. Ini yang mungkin jalan keluar yang bisa ditawarkan, menjadi JC atau Justice Collaborator. Sehingga pihak-pihak lainnya itu, terutama hakim-hakim yang lain itu, bisa mendapatkan satu proses pemenang di dunia peradilan. Karena ini kan bukan makam agung saja, kemungkinan juga bisa di PNPN. Jadi oleh karena itu, kita memberi penjelasan kepada yang bersangkutan, ada kesempatan terakhir yang bisa memberikan perlindungan secara penuh, memberikan berbagai fasilitas, kemudian keringanan hukuman. Pak Gayus, ini kan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung sebetulnya sesama penegakan hukum ya. Kalau Anda melihat bagaimana kemudian Jaksa Agung dan seluruh jajarannya bisa benar-benar dengan tegas menuntaskan kasus ini, kalau kemudian ternyata menurut pengakuan Zaroff, kemudian melibatkan nama-nama yang misalnya sekarang sudah menjadi, katakanlah pejabat-pejabat tinggi di sekian institusi penegakan hukum Pak. Itu apakah kemudian akan dibongkar semua atau seperti apa menurut Pak Gayus? Nah ini begini, ini baru pertama kali Jaksa menangkap hakim. Kalau Jaksa menuntut hakim sudah berkali-kali terjadi menuntut, tapi menangkepan baru kali ini. Oleh karena itu saya katakan, ini merupakan satu paradigma hukum yang disebut hukum progresif. Dia langsung melakukan apa saja, menabrak apa saja. Yang penting prinsip dari kejahatan itu betul dan itu dapat diterima oleh masyarakat. Nah tetapi bagi saya yang diperhatikan ada hubungan Jaksa menangkap hakim di perkara-perkara peradilan. Bagaimana hubungan hakim dengan Jaksa selanjutnya? Ini perlu dipikirkan. Ya, baik kita berarti ikuti seperti apa nanti penyelidikan-penyelidikan dari Kejaksaan Agung untuk kasus ini. Terima kasih mantan hakim agung, Profesor Gayus Lumbun sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Gayus. Pagi Pak Leonard, terima kasih. Pertanyaannya itu Bang Ilman, kalau kemudian ternyata ketika seorang Zaroff nanti bercerita sekian kasus, ternyata melibatkan nama-nama yang siapa tahu menjadi pejabat-pejabat tinggi di sekian institusi penegakan hukum, itu bagaimana Bang? Saya tetap berpandangannya, patokan saya tetap pada pidato awal daripada Presiden Prabowo. Bahwa Kabinet 2024-2029 ini, penuntasan perang terhadap para koruptor itu kan menjadi menu utama kan. Prioritas. Prioritas. Dan itu benar. Kalau korupsi itu nggak diberantas, seberapa besar juga APBN kita bocor terus. Oleh karena itu, kita harus percaya dan harus yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, menangkap hakim ini, ini pasti serius. Ini tadi kata Pak Gayus baru pertama kali ini, langsung ditangkap katanya. Walaupun sebetulnya kan KPK kan sering berakukan penangkapan. Oknum hakim ya. Oknum hakim kan. Tapi jajaran Kejaksaan Agung baru kali ini, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ikutin dari, mulai dari penangkapan ini, dan pengembangan kasus ini, kelihatan kan langsung memunduki ke atas ini kan. Dia akan mau membersihkan ini. Karena memang sejak awal dan cukup lama, masyarakat sudah capek membicarakan tentang Markus. Maklar kasus. Maklar kasus di lembaga peredaran kita kan. Yang sering kita sebenarnya banyak orang mengira itu, ah itu hanya desas. Betul. Itu hanya dugaan begitu. Dan itu yang dipersepsikan. Betul. Bahwa itu nggak benar. Itu hanya dugaan orang yang iri terhadap lembaga peredaran kan. Atau yang kalah dalam perkaraan. Kalah dalam perkaraan. Tetapi ketika Kejaksaan Agung berhasil mengungkap, apa dari, apa Pak Jarop Recar ini, 920 miliar, hampir 1 triun, bersama dengan 51 kilo gram emas. Ah itu besar sekali nih. Dan, dan apa, dan Jarop ini juga sudah mengakui. Betul. Uang ini dia dapat selama 10 tahun. Mengatur kasus. Mengatur kasus dari 2012 sampai 2022. Artinya, apa, pengakuan pertama, pengakuan awal, ini sudah menjadi modal besar buat Kejaksaan Agung. Karena umumnya kalau dulu ya tidak ada yang mengaku ya. Tidak mengaku. Ini yang diaku. Dan ini sebetulnya kalau pengusutannya ini sudah mudah. Kejaksaan Agung, jangan-jangan juga sudah mulai membuat apa, ya, petanya kan gitu. Petah kasus selama 10 tahun itu. Sudah di, sudah buat di klaster-klaster ini. Nah, klaster di pengadilan negeri siapa. Artinya kan, dia, artinya si Jarop ini dapat mengatur-mengatur di PN siapa. Ya. Di pengenai tinggi siapa. Kasusnya apa, di mana. Kasusnya apa, di Magam Agung siapa. Nah, ada enggak klaster pengacara? Ada, tentu saja kan. Tidak, atau ada, tentu saja kan. Dalam kasus Ronald Tadol kan melibatkan juga. Pasti melibatkan lah itu. Terus, mungkin juga ada klaster enggak? Klaster penegak hukum yang lain. Siapa tahu ya. Siapa tahu kan gitu kan. Jadi, ini nanti akan dibuat klaster ini. Di klaster-klaster. Jadi, ini akan mudah. Nah, inilah sebetulnya kasus ini menjadi titik awal untuk melakukan reformasi. Di peredilan kita. Kenapa itu penting? Karena, katakanlah di Magam Agung itu kan, ini kan muara. Ini benteng terakhir ini. Bagi pencari keadilan. Pencari keadilan. Kalau di sini juga boncos. Apalagi yang mau diharapkan. Ya, ini kan betul-betulnya kan benar-benar kita langsung begitu kita dengar pengakuannya si Jaropi ini. Aduh, ternyata ya. Ternyata benar juga. Ternyata benar juga. Yang selama ini kita duga dan kita harapkan tidak benar, ternyata benar. Dukung ini, Bu Lio. Masyarakat sudah membayangkan 920M ini kasus apa lah ini. Dan siapa lah yang menderita dibalik uang ini. Itu yang ketahuan. Artinya kan, dibalik daripada 920M ini, kan ada yang dikorbankan ini. Ada yang dikalahkan. Ada yang dikalahkan. Ada yang dimenangkan. Ada yang tertawa dan ada yang menangis. Yang harusnya tidak begitu. Tidak harusnya begitu. Direkayasa semua. Nah, ini baru Jarop. Memang ada, Bang? Yang lain? Kita juga tidak tahu. Jangan-jangan. Jangan-jangan ada Jarop yang lain. Ini kan. Artinya kan, apa, apa, masyarakat percaya hanya Jarop. Iya, iya. Kalau ada Jarop, mungkin ada juga Jarop yang lain. Jarop A, B, C, D, E, E, sampai Z. Sudah pensiun 2 tahun, hampir 3 tahun, masih bisa mengatur. Jangan-jangan ada yang belum pensiun. Nah, jangan-jangan gini. Jangan-jangan setelah Jarop ini sudah pensiun, mungkin ada seperti dia ingin memangku memangku posisi ini. Bisa jadi. Tapi Jarop masih main. Aduh, kok bisa jadi main. Tapi bisa jadi juga tidak, kan? Kok dia masih main terus ini? Itu dia. Apa nggak cukup? Oke, Bang. Kita harus jadar dahulu. Dan pemisah tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan empat halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa. Terima kasih, Anda masih bersama kami di Editorial Medi Indonesia. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan pengilman pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bandung, Jawa Barat. Ada Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Wahyudin. Lagi, begini. Oh iya, silakan Pak Wahyudin pendapatannya, Pak. Silakan, Pak. Kita nggak usah nunggu-nunggu lagi, apa namanya, perampasan aset ya. Karena tidak mungkin, diodohan mustahai mau mengeluarkan apa, undang-undang atau apa gitu. Ini sudah jelas ini, jalan untuk menuju Roma ini. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Ini sebetulnya kalau menurut acama A. Maksudnya, Pak Wahyudin, artinya ini semua kalau ditelusuri sudah bisa langsung dapat siapa saja yang mengatur kasus begitu, Pak? Ya iyalah, mungkin aja di situ ada pembukuannya itu. Ada pembukuannya? Iya, nomor persaranya. Memang ini perusahaan, Pak Wahyudin, ada pembukuannya, Pak? Iya, artinya dicatat itu. Nah, uangnya dari siapa, nomor perkaranya apa, ya kan? Ya, ya. Salam aja di manjelat itu. Ya kan? Karena ini bukan pekerjaan kaki lima, kan? Iya. Pak, kalau kemudian catatan atau pembukuan yang Pak Wahyudin katakan itu ternyata, memunculkan nama-nama yang ternyata juga adalah orang-orang sekarang berpengaruh di lembaga peradilan. Ini kan Jaksa Agung dan jajarannya mungkin akan ada uh, pake uh, ada segan-segan. Pak Wahyudin percaya tidak Jaksa Agung dan jajarannya akan terus menuntaskan kasus ini, Pak? Ya, iyalah. Ini kan pribasanya Kepalang Basah itu Jaksa Agung tuh, kejaksaan Agung. Oh, oke. Ya kan? Kapan lagi mau jadi pahlawan hukum nih? Pahlawan hukum ya? Iya. Jadi jangan segan atau jangan takut, kan ada rakyat. Oke. Jangan takut karena ada rakyat. Ya, ya kan pasti rakyat mendukung ini karena selama ini rakyat ini kan diombang-ambing. Hidupnya juga susah kan, betul-betul diberubah susah kan. Ini mencari kejelasan hukum ya, keadilan. Baik, terima kasih Pak Wahyudin di Bandung, Jawa Barat untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Wahyudin ada pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara, Pak Pola Sembiring. Pak Pola, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Saragi. Selamat pagi, Pak Sembiring. Silahkan, Pak. Pendapatan Anda, Pak. Silahkan. Begini kan, Pak. Baru-baru ini kan baru kita angkat ini, topik ini ketika terpilihnya MA, masalah penegakan hukum ini. Iya. Sekarang ini kan belum berapa lama kita bahas, ini kan pas kejadian. Sebagai mana saya sampaikan kemarin-kemarin itu kan, ini hanya sebagai puncak gunung es. Artinya lembaga peradilan kita ini sudah begitu sangat bobroknya. Cuman, yang mana yang ketahuan aja yang bernasib sial, itu aja yang dikorbankan. Bernasib sial ya. Jadi maksud Pak Sembiring, ada lagi yang lain yang tidak bernasib sial begitu ya? Jangan-jangan ya Pak Sembiring ya? Iya. Iya. Banyak yang nggak bernasib sial. Kan sedikit yang bernasib sial, itu dikembalkan. Nah, masalahnya nanti, usut punya usut, terjadi lagi sama yang dia masih orang berpengaruh, Nah, disitu lagi mantapnya, dikorbankan lagi yang lain. Kan begitu ya selama ini peradilan kita ini. Oh, dikorbankan. Ada saya angkat disini salah satu contoh kasus Pak ya. Mirip seperti ini. Ada kemarin masyarakat mengadu kepada anggota Dewan di diri ini kan. Oke. Ketika Dewan itu membawa kasus itu ke Kabupaten, karena dia kalah jumlah dan kalah anggota. Sementara orang yang diadukan masyarakat itu kepada dia, dekat dengan pejabat ke Kabupaten Dewi, Akhirnya kalah. Oke. Dipermalukan malah anggota Dewan itu kembali. Baik. Itu jadi kemana-mana. Pak Sembiring, ini pertanyaan terakhir Pak. Kalau Anda melihat langkah Kejaksaan Agung, Anda optimis, percaya bahwa penuntasan kasus ini, makelar kasus ini, akan setuntas-setuntasnya, atau nanti kita melihat ujungnya juga tidak terlalu jelas? Yang mana yang Anda yakini Pak Pola? Begini ya, saya yakin kalau Kejaksaan Agung ini diberikan dia hak istilahnya perlindungan Pak, mungkin ini kasus ini bisa berjalan terus. Sayangnya nanti ketika dia mengantar kasus ini, dia juga sering dikriminalisasi. Di situ masalahnya yang sering terjadi di Ternajatan Hukum Pak. Takutnya dikriminalisasi. Ini yang kita harus lindungi. Baik, terima kasih Pak Pola Sembiring di Medan Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sembiring ada pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah, Pak Soekarwan. Pak Soekarwan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Soekarwan. Silahkan Pak, pendapat Anda Pak. Gini Bang, kita agak mundur ya. Pertanyaan gini, zaman Orde Baru sama zaman reformasi pejabat korupsi banyak mana? Yang ketahuan zaman reformasi Pak, mungkin karena zaman Orde Baru tidak diungkap. Mungkin Pak Soekarwan, bagaimana Pak? Ayo, nggak bisa. Tetap kenyataan. Sekarang kenyataan fakta. Zaman Orde Baru, orang mau coblosan, datang dengan suara rela semuanya. Golgutnya jarang, tanpa diabri amplop. Sekarang, baik Pilkaca maupun pilihan presiden, datang ke TPSnya. Nggak ada amplop, ada eketan atau ratusan itu. Males, males, males. Zaman Orde Baru kan mungkin Pak Soekarwan, orang takut Pak kalau tidak datang. Lalu takut kalau tidak mencoblos yang itu, Pak. Ya, itu ke bagaimana, Pak? Bukan nyatanya ya, semua partai, 3 partai itu ketoblos semua dan banyak jumlahnya gini. Takut, itu adalah otoritas penguasa loh. Sekarang, gini Bang. Otoritas penguasa. Oke. Pak, kembali ke kasus ini, maklar kasus ini. Bagaimana menurut Pak Soekarwan? Bisa akan tuntas tidak, Pak? Segera, Pak? Tidak akan tuntas sepandang. Saya berkali-kali, sepandang mohon maaf, saya mohon maaf banget seluruh Pada Surahit Indonesia. Orang, pendapat sekalipun ibadahnya Radin, sepandang tidak didejeli 36 butir Pantasila P4. Ingat, MPR nomor 2 tahun 1978 itu tentang Eka Prastia Pantakarsa. Tentang pergoman penghayatan dan pengamalan Pantasila. Omong kosong mau membumikan Pantasila kalau pelajaran Pantasila dihapus. P4 tidak dihidupkan kembali. Itu harus dihormati dan dihidupkan juga dalam kehidupan kita. Iya, kalau pejabat melakukan itu, itu dikatakan tidak berfantasila, tidak malu sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Ada yang yakin, Bang Ilman, ada yang berharap bahwa tidak dikriminalisasi katanya tadi. Bagaimana Bang? Ya, kalau kemungkinan itu sih ya tetap ada ya. Tapi kan ini kan yang bergerak ini kan lembaga kan. Bukan orang kan. Institusi Kejaksaan Agung. Institusi Kejaksaan Agung kan. Mau mengkriminalisasi apa gitu. Tapi yang pasti memang ini kesempatan loh. Kesempatan buka-bukaan kan. Kasus itu kan aneh juga ketika Makam Agung memberikan alasan Kami ini kan bukan lembaga Kami ini kan lembaga pengadil katanya kan. Bukan lembaga penyidik katanya kan. Jadi kita ketemu kasus pada saat di pengadilan kan. Tapi kan tidak sesederhana itu kan. Pertanyaannya kan apa ya Selama ini, ini kan 10 tahun. Betul. Masa ada selama 10 tahun, satu pun tidak terendus gitu kan. Di mana peran pengawasan internal. Ya kan begitu kan. Jadi kalau alasan bahwa dia bukan lembaga penyidik Lalu kita bisa maafkan ketika ada kasus seperti ini Ya bagaimana gitu kan. Itu ngeles aja itu Pak. Itu ngeles aja. Itulah pentingnya sebetulnya kan Di mahkamah Agung itu ada Badan pengawas internal. Yang sebetulnya tadinya Yang diharapkan masyarakat Betulnya kan komisi judicial. Betul. Eksternal. Tapi itu kan mengawasi perilaku hakimnya Bang. Nah itu sebetulnya kan Itu pun Dia hanya merekomendasi loh. Oke. Komisi judicial kan. Yang eksekutornya tak makam Agung. Baik. Sebetulnya itu harus dikembalikan Kekuasaan daripada Komisi judicial itu. Bagaimana kita memastikan Kasus ini tidak terlupakan Bang. Karena konon katanya orang Indonesia Begitu ada kasus lain yang lebih heboh Jadi lupa. Tapi kita harus jadadah dahulu Dan memisah tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Elman kalau mundur lagi Ke kasus Ronald Tanur Yang sudah ditangkap tangan itu Tiga hakim pengadilan negeri Surabaya Bang. Tapi Di mahkamah Agung itu yang Apakah memang kemudian bersih Hakim-hakim kasasinya Atau seperti apa Itu yang pertama Bang. Lalu yang kedua Bagaimana kita mengawal Supaya Kasus ini tidak terlupakan Bang. Karena ke depan ini banyak masalah lain nih. Bagaimana Bang? Ya karena masyarakat suka melupakan Iya Tapi kan ketua mahkamah Agungnya kan gak boleh berpikir seperti itu kan Ini kebetulan kan ketua mahkamah Agungnya kan baru Presidennya juga baru Persis Ini cocok nih Sama-sama melakukan gebrakan nih Ya kan Kali ini Masyarakat berharap Ketua mahkamah Agung yang baru ini Betul-betul mau Membersihkan Dan bagaimana Dari tikus-tikus Yang selalu menggorokoti Peradilan kita kan Kan sebetulnya kan seperti di awal tadi kan Kita sudah menyatakan bahwa Isu Bahwa Markus itu ada Makrar kasus itu ada Itu kan Sudah lama kan Sudah rahasia umum Sudah rahasia umumnya Tapi dengan kasus ini Terbukti kan Betul Tidak hanya nyata Memang sangat eksis dia Jadi nyata dan eksis itu Markus Orangnya ada Pengakuannya ada Pengakuannya ada Mau apa lagi Uangnya ada Apa lagi yang kurang Ini baru Satu orang kan Jadi kalau Kalau bayangan Apa itu Dugaan masyarakat Yang ada di sana itu Markusnya itu bukan hanya Jarob Jangan hanya ada yang lain Ada yang lain Ini yang harus Betul-betul dibuka Supaya bersih Ini kan sebetulnya Kalau enggak kan Lembaga ini kan Akan rusak Serusak-rusaknya Apakah Presiden mau Pasti enggak mau Presiden Perbobo Dia pasti marah ini Kok begini Presiden mau Perang terhadap Korupsi Koruptor Loh Kalau lembaga Perilannya seperti ini Bagaimana dia berharap Raya itu Marah Kalau begini Bang Tapi kalau penelusuran Kejaksaan Agung Kemudian Tadi yang abang Sudah sempat sebutkan juga Misalnya Akhirnya mengenai dirinya sendiri Bagian dari Kejaksaan Agung Kan ini Pengaturan ini Sudah 10 tahun Bang Mungkin dulu Belum jadi pejabat Masih jadi Jaksa lah Oknum Atau jadi Hakim lah Oknum Lalu sekarang Ada di Posisi-posisi Pemimpin Misalnya Termasuk juga Mungkin sudah Keinstitusi yang lain Itu bagaimana Bang Begini Kita percaya Jaksa Agung ini Pasti yang ngetegas Karena di Beban yang dia pikir Sekarang adalah Bagaimana Untuk bersama-sama Seiring dengan Apa yang dikatakan oleh Presiden kan gitu Oke Jadi Jaksa Agung itu Kita percaya Dia akan tuntaskan ini Menyangkut penegak Hukum manapun Mana tahu ada Oknum penegak hukum Yang lain Terlibat Kan begitu kan Sekarang yang diharapkan Masyarakat Bagaimana Kalau Pak Jarob ini Mau bersedia menjadi Justice Kulurator Ini bagus nih Buka saja semua Buka saja Bukanya Sekarang dia sudah Kesakitan kan Buka saja Siapa Dan dimana Dan berapa Apakah itu menyangkut Di pengadilan negeri Pengadilan tinggi Di pakaian magung Bahkan juga pengacara Pengacara Yang tengah Pengacara Dimanapun lah Siapapun itu kan Buka Ini menurut saya Dia akan berjasa Terhadap bangsa ini Dan kita media masa Harus kawal ya bang Harus kawal Supaya jangan ada yang lupa Terutama kita harapkan Apa ini Jarob ini Jadilah pahlawan Pendegakan hukum Baik Kita harapkan itu yang akan terjadi Supaya kemudian Harapan ini Benar-benar Terus hidup Bagi korps adi aksa Bang Eman Saragi Terima kasih Sudah hadir tempat ini bang Selamat pagi bang Semisal kejaksaan agung Harus mengusut tuntas Dugaan suap yang melibatkan Tiga oknum hakim Pengadilan negeri Surabaya Juga seorang mantan Pejabat makam agung Yang mencoreng nama baik Lembaga Peradilan Dugaan suap Dalam perkara Penganiayaan Hingga tewas Oleh Ronald Tanur ini Bisa jadi pintu pembuka Bagi pengusutan suap serupa Di lingkungan Makam agung Hanya dengan pengusutan tuntas Yang bisa menyeret Semua pihak terlibat Kepengadilan Maka nama baik Peradilan Bisa dikembalikan Saya Leonard Samosi Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Satu Pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terus jaga kesehatan Anda Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terus jaga kesehatan Anda